Perjalanan yang berbahaya jilid dua. Tanpa terasa mereka bersama-sama telah menempuh perjalanan sudah lebih dari satu bulan lamanya. Mereka demikian rukun, senasib sepenanggungan. Mereka saling bantu dan saling memperhatikan. Seakan mereka ini sepasang kekasih yang sama-sama merasakan kesulitan dan kegembiraan. Hati mereka menjadi sangat dekat dan saling percaya. Sayang sekali usaha dan harapan mereka belum juga terwujud. Wari gegung maupun gurunya belum juga dapat mereka temukan dan tidak seorang pun dapat memberitahu kemanakah pemuda itu maupun gurunya. Sering juga sarmuyah mengeluh, setiap sudah mengasuh di suatu tempat. Entah dalam goa, entah diru. Mah orang atau di dalam penginapan. Dan sering juga sarmuyah turun semangatnya, lalu ingin menghentikan usahanya dan ingin pulang saja ke Tosari. Akan tetapi Mahisa Singkir yang selalu setia menemani perjalanan ini selalu menghibur, membangkitkan semangatnya dan membesarkan hati dan harapan. Pemuda ini selalu mengingatkan tanggung jawab sarmuyah kepada serindah. Dan betapa memalukan apabila orang sudah melarikan diri dari tanggung jawab. Dan kenyataannya memang oleh dorongan Mahisa Singkir yang membantu sepenuhnya ini, maka sarmuyah tidak patah semangat di tengah jalan, sekalipun harapannya makin lama menjadi semakin tipis. Mereka terus menjelajah hutan maupun pedesaan dan malah juga kota-kota kecil. Akan tetapi hari ini seperti hari kemarin, dan seperti minggu-minggu yang lalu. Mereka tidak juga menemukan wari gagung maupun julung pujud. Harapannya masih tetap hampa dan yang mereka peroleh hanyalah letih, kesengsaraan maupun kelaparan. Tetapi justru oleh tekat baja Mahisa Singkir ini menyebabkan sarmuyah mau meneruskan usahanya, sekalipun usaha itu belum memberikan tanda keberhasilan sama sekali. Sejak diawali dari perbukitan kendeng, dengan tekat baja pada akhirnya tibalah mereka di wilayah belambangan. Tetapi belambangan ini wilayahnya luas sekali, sehingga usaha mereka pun tetap sulit justru sejak semula sarmuyah tidak tahu ancar-ancar di manakah julung pujud bertempat tinggal. Keadaan ini menyebabkan gadis ini kesulitan dalam usaha mencari tempat tinggal julung pujud. Dan setiap orang yang ditanya tidak seorang pun dapat memberi keterangan. Adi, kata sarmuyah sambil membantingkan pan. Tatnya di atas tanah lalu menghela napas sedih, telah berbulan lamanya kita mencari, dan telah jauh pula jarak yang kita tempuh, tetapi harapanku belum juga bisa terwujud. Sampai sekarang tidak seorang pun dapat menerangkan tempat tinggal paman julung pujud yang aneh itu. Apakah tidak sebaiknya kita hurungkan saja maksud ini, dan kita pulang saja ke Tosari? Siapa tahu kita sambil menunggu di sana, guru dan murid itu datang sendiri? Atau setidak-tidaknya, kita bisa bertemu dengan Mbak Yusarindah yang mungkin malah sudah pulang lebih dulu. Tetapi, Mbak Yusarindah, sahut pemuda ini tampak ragu, engkau sendiri sudah mengatakan, baik engkau maupun Mbak Yusarindah takut pulang ke Tosari. Hem, sarwiyah mengeluh. Aku menjadi bingung sendiri, Adi. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika terus mencari, aku semakin tidak yakin dan harapanku semakin tipis. Tetapi sebaliknya apabila tidak mencari, aku pun khawatir apabila Mbak Yusarindah sampai salah paham dan menjadi marah. Bukankah engkau pun sudah mengenal watak dan tabiat Mbak Yusarindah yang keras dan pemarah itu? Diingatkan tentang sarindah yang keras hati dan pemarah itu, Mahisa Singkir menjadi khawatir sendiri. Khawatir apabila dirinya dipersalahkan, sudah mempengaruhi sarwiyah menghentikan usaha ini. Walaupun kenyataannya ia selain membesarkan hati dan mendorong sarwiyah untuk terus berusaha. Tetapi walaupun sudah demikian jauh pengorbanannya untuk menemani sarwiyah dalam perjalanan ini, tentu sarindah yang kasar dan mudah marah itu tentu tidak mau tahu. Dan salah-salah dirinya sendiri malah dimusuhi. Sekarang begini saja, Mbak Yusarindah, ujar Mahisa Singkir. Kemudian, engkau harus mau mendengar pendirianku ini. Biarlah soal ini serahkan saja kepada diriku. Akan aku cari dia sampai ketemu, sedang engkau kuantar pulang ke Tosari. Sebaiknya engkau menunggu saja di rumah dan siapa tahu apabila Mbak Yusarindah atau saudara yang lain pulang. Kemudian engkau akan dapat minta bantuan saudara-saudara kita itu, agar mau ikut mencari. Tetapi untuk Mbak Yusarindah, lebih baik kau tidak usah pergi saja dan tetap di Tosari. Tiba-tiba sarwiyah merengut lalu bersungut-sungut. Engkau anggap aku ini orang apa? Mahisa Singkir kaget dan memandang sarwiyah. Lalu ia bertanya, apakah maksudmu? Engkau berpayah-payah dan saudara yang lain bersakit-sakit, sebaliknya aku enak-enak di rumah. Huh, apakah aku ini seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab dan menjadi seorang yang mencari enak sendiri? Ah, bukan begitu maksudku, Mbak Yusarindah. Semua ini dengan maksud agar aku tidak begitu besar mengorbankan kepentinganmu sendiri maupun urusan yang lain. Hai hai hik, sarwiyah cekikikan. Apakah engkau ini sudah linglung, Adi, menganggap urusan ini bukan urusanku? Sudahlah, pendeknya, kita teruskan saja usaha pencarian ini dan terima kasih ku ucapkan kepadamu. Mengapa engkau mengucapkan terima kasih mengapa tidak? Engkau lah yang mengorbankan kepentingan dan urusanmu sendiri dalam usahamu membantu kepentinganku. Dan sebagai akibatnya selama ini, engkau mengabaikan kepentinganmu sendiri untuk mendapatkan tambahan pelajaran dari kakek. Yang baik hati itu. Ah, Mbak Yusarindah, engkau jangan membuat aku malu saja. Menurut pendapatku, urusanmu juga merupakan urusanku juga. Jadi sama sekali aku tidak merasa berkorban untuk urusan ini. Sudahlah, Mbak Yusarindah, apabila engkau memang tidak mau pulang ke Tosari, siapa yang memaksa? Marilah kita lanjutkan usaha kita ini. Kita wajib berikrar pantang mundur dalam usaha ini. Sungguh, Mbak Yusarindah, walaupun kemudian hari aku harus berubah menjadi kakek-kakek, aku akan terus mencari sampai ketemu. Ketawa Sarwiyah meledak mendengar ucapan pemuda ini. Tetapi Mahisa Singkir sendiri justru keheranan dan kemudian bertanya, apakah sebabnya kau tertawa? Tentu saja, hai hai hik, bagaimana aku tidak tertawa? Engkau masih muda belia, tetapi kau bilang sampai jadi kakek-kakek pun akan terus mencari. Apabila engkau berubah menjadi kakek, apakah diriku akan masih tetap seperti sekarang ini? Tentu saja aku pun akan berubah menjadi nenek-nenek jika engkau menjadi kakek. Karena aku justru lebih tua setahun umurnya dibanding dengan engkau. Akhirnya Mahisa Singkir juga tertawa setelah minyak dari pernyataannya sendiri memang lucu. Tetapi diam-diam timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah hal ini tidak lucu dan menggelikan jadinya? Seorang pemuda dan seorang gadis pergi bersama-sama sampai menjadi kakek dan nenek, namun selama itu dua orang yang berlainan jenis ini, masing-masing masih dapat menjaga diri sehingga masih tetap sebagai perawan suci dan jerjaka. Maka diam-diam dalam hatinya mengeluh juga dan juga timbul kekhawatirannya apabila hal ini sampai terjadi juga. Setelah rasa lelah berkurang, dua orang muda ini melangkah meneruskan perjalanan. Mereka melangkah di atas tebing sungai Sanan yang berliku-liku dan bertembing curam. Pada saat itu memang sedang dalam musim kering dan matahari menyinarkan cahayanya yang amat terik. Perbukitan ini banyak gundul dan rumput pun hidup susah dan banyak yang mati. Perut mereka merasa lapar, tetapi usaha mereka mencari binatang hutan tidak pernah terkabul. Tempat yang kering ini, menyebabkan binatang hutan tidak kerasan lagi hidup di tempat ini dan berpindah ke hutan lain. Sayang, sarulah mengeluh pendek, seekor tikus pun tidak bisa kita peroleh di tempat ini. Ahaha, Adi Singkir, aku hanya membuat engkau menderita sengsara saja. Tanda petik. Mbak Kiu, mengapa berkali-kali engkau berkata seperti itu? Bagiku, ini kewajiban, Mbak Kiu. Kewajiban sebagai saudara seperguruanmu. Bukankah apabila engkau melakukan perjalanan seorang diri, engkau akan merasa lebih menderita lagi? Sebab engkau terpaksa berdiam diri tanpa seorang pun yang bisa engkau ajak bicara. Tetapi sebaliknya ada aku, setidak-tidaknya engkau bisa menghibur diri dan berbicara dengan aku. Sarwiah mengeluh. Jawabnya, ya, tetapi agaknya sekarang ini kita harus berhadapan dengan perut yang lapar. Di tempat kering seperti ini, seekor tikus pun tidak ada yang bisa kita temukan. Tetapi di sungai itu, aku percaya banyak ikan yang bisa aku tangkap. Sarwiah tersenyum asam. Sahutnya, apakah engkau ini sudah berubah menjadi tolol? Adi Singkir, sungai ini berada di perbukitan, air saja sudah hampir menjadi kering, banyak batu, lalu adakah ikan yang kerasan hidup di sini? Gadis ini berhenti dan menghela nafas panjang. Sejenak kemudian ia baru meneruskan, seperti binatang hutan, ikan pun telah mengungsi ke tempat lain yang dapat menjamin hidup senang dan tenteram. Dan kalau toh masih ada yang tersisa, yang kita peroleh takkan sesuai dengan kesulitan kita. Mahisa Singkir juga menghela nafas. Ia dapat menerima alasan sarwiah. Menangkap maupun menyamit ikan dalam air tidak semudah binatang di darat. Tetapi kita tidak perlu khawatir, Mbak Kiu. Di dalam hutan ini masih banyak tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian yang bisa kita jadikan santapan. Dan asal kita berusaha, apa yang kita harapkan akan dapat kita peroleh. Akhirnya mereka setuju untuk mencari umbi-umbian saja guna pengisi perut. Namun berbicara memang lebih mudah, sedang apa yang harus mereka hadapi adalah lain. Umbi-umbian itu sudah lama tunasnya mati dan kering. Maka sulit bagi mereka untuk mencari pengisi perut yang mereka butuhkan.